Hai kofren, disini ada soal Jika suatu unsur L punya nomor atom 27 dan nomor masa 58 maka pernyataan mana nih yang benar? Untuk mengejarkan soal ini, kita ingat kembali susunan dalam suatu atom yaitu A dan Z Z disini menyatakan nomor atom yang merupakan jumlah proton kemudian A menyatakan nomor masa yang merupakan jumlah proton dan neutron kemudian bagaimana dengan elektron tergantung unsur itu sendiri jika atomnya netral maka jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton sedangkan jika atomnya bermuatan contohnya muatan positif ini berarti artinya melepaskan sejumlah elektron contohnya atom netral X punya jumlah elektron 10 jika muatannya X misalnya plus, yaitu melepaskan 1 elektron maka jumlah elektronnya adalah ketika sehabian netral dikurangi berapa yang dilepas, yaitu disini 1 maka hasilnya 9 jika bermuatan negatif artinya menangkap elektron contohnya misalnya X2 min tadi ketika netral jumlah elektron 10 maka jumlah elektron ketika sudah menerima 2 elektron adalah ketika saat netral ditambahkan jumlah elektron yang ditangkap, yaitu 2 maka hasilnya 12 berarti dari sini nomor atomnya kan 27 ini sama dengan jumlah proton kemudian nomor masalnya 58 ini sama dengan jumlah proton dan neutron unsur L disini netral maka jumlah elektronnya sama dengan proton, yaitu 27 sehingga disini yang pertama kalau kita lihat pilihan jawaban kita harus menentukan ini termasuk unsur golongan berapa kemudian periode berapa lalu jumlah proton, elektron, dan neutronnya disini kan kita sudah mendapatkan proton dan elektron neutronnya berarti tinggal nomor masa dikurangi nomor atom yaitu 31 sekarang disini kita konfigurasi elektronnya dulu berdasarkan aturan Aufbau yaitu pengisahan elektron dimulai dari tingkat energi rendah menuju ke yang tinggi berarti dari 1S, 2S, 2P, dan seterusnya 1, 2, 3, 4 ini merupakan jumlah kulitnya SPDF ini merupakan subkulit dimana jumlah elektron maksimal pada subkulit S adalah 2 P6 D10 dan F14 kemudian periode itu menunjukkan jumlah kulitnya contohnya ada konfigurasi 1S2, 2S2 jumlah kulit terbanyaknya disini 2 nah berarti inilah periodenya kemudian golongan golongan itu ada golongan A dan juga golongan B golongan didasarkan pada elektron valensia yaitu elektron terluar yang berada pada kulit terluar golongan A itu berlaku jika konfigurasinya yaitu yang pertama NS contohnya pada 1S2, 2S2 tadi disini kan jumlah kulit terbanyaknya 2 elektron valensinya berarti jenis 2 karena ini S berarti pada 2A sedangkan untuk NS dan NP contohnya 1S2, 2S2, 2P6 jumlah kulit terbanyaknya disini 2 berarti elektron valensinya 2 ditambah 6 yaitu 8 ini NSNP berarti golongan 8A kemudian kita ke golongan B yaitu NSN-1D ada catatan jika elektron valensinya 8, 9, dan 10 masuk ke golongan 8B karena S kan disini jumlah maksimal elektronnya 2 dan D itu 10 jadi maksimal bisa terisi 12 elektron jika jumlah elektron valensinya 11 masuk ke golongan 1B dan jika 12 maka masuk ke golongan 2B sekarang kita kembali ke soal oke berarti konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7 kemudian disini jumlah kulitnya adalah 4 ini merupakan periode kemudian pada kulit terakhir ada 3D ini berarti mengacu pada susunan NSN-1D yaitu 4S2, 3D7 untuk mencari golongannya elektron valensinya 2 ditambah 7 yaitu 9 kalau jumlah elektron valensinya 9 berarti ini termasuk golongan 8B sekarang kita lihat pilihan jawaban yang A L adalah logam transisi benar karena golongan B merupakan golongan transisi dan berada pada periode yang sama dengan unsur K kita coba cari periode pada unsur K K atau kalium itu nomor atomnya 19 ini netal jadi jumlah elektronnya pun 19 konfigurasinya 1S2 sampai 4S1 jumlah kulitnya 4 ini berarti pun periode 4 berarti poin A benar berada satu periode dengan unsur K yang B L punya jumlah proton 27 neutronnya disini salah ya begitu pun dengan elektron yang C L termasuk unsur logam alkali tanah salah logam alkali tanah itu logam golongan 2A sedangkan unsur L adalah golongan transisi yang D L termasuk unsur non-logam ini pun salah termasuk logam ya yaitu logam transisi yang E L termasuk unsur logam alkali ini pun salah alkali itu golongan 1A jadi jawaban yang sesuai adalah yang A oke sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati